Seperti inilah kondisi Jalan Ruas Batu Desa Tukat Belah yang ambles pada Jumat sore akibat iguyur hujan deras selama dua hari berturut-turut. Kondisi tanah yang labil membuat tanah tidak kuat menahan air hujan sehingga ambles. Jalan yang ambles ini merupakan jalan satu-satunya yang dilalui warga Temukus untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kini warga setempat kesulitan untuk membawa hasil pertanian mereka menggunakan mobil karena sebagian badan jalan jebol. Warga hanya bisa melintas menggunakan kendaraan roda dua dengan tetap waspada dan berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Salah satu warga setempat mengatakan amblesnya jalan ini terjadi sekitar pukul 5 sore saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kemarin sore Pak, sore waktu hujan yang begitu lebat sorenya itu sekitar pukul 5 sore lah kurang lebih Berarti sebelumnya hujan derasnya Pak ya? Sebelumnya hujan deras itu kemarin hujan deras masih tapi aluran airnya itu kemungkinan lebih lancar ke jalan kemungkinan tidak terlalu terkenang di sini. Ini kan karena aluran airnya itu sudah mampat terkenang di sini ini otomatis bisa turun ini karena bebannya terlalu berat. Kira-kira ini berapa kepanjangan yang ambles ini Pak? Ini kemungkinan kepanjangannya dari selatan sampai utara ini ke sekitar 60an lah kurang lebih. 60. Kemungkinan saat ini warga semua untuk lalu lalangnya itu cuma pakai seberang motor saja untuk mobilnya di rumah saja, sudah bisa beruang. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, warga memberikan rambu-rambu dengan menggunakan bahan seadanya. Warga berharap agar jalan tersebut segera diperbaiki supaya aktivitas perekonomian warga bisa kembali normal. Eka Winarta, Kompas Dewata